Pemirsa banjir besar yang menerjang desa pancoran kecamatan kota Bondowoso Senin pagi telah surut, namun menyisakan sejumlah kerusakan. Puluhan personil gabungan pun diterjunkan untuk membantu membersihkan material sisa banjir di kawasan permukiman penduduk maupun aliran sungai. Puluhan personil gabungan TNI dan Polri serta BPBD dan relawan lainnya. Senin pagi diterjunkan ke lokasi banjir di desa pancoran kecamatan kota Bondowoso. Meski banjir telah surut, namun peristiwa itu menyisakan berbagai dampak kerusakan. Di kompleks perumahan pancoran residen, banjir hanya menyisakan genangan air setinggi mata kaki. Namun demikian, tumpukan material sisa banjir berupa kayu maupun rimbunan akar bambu masih menumpuk di beberapa titik dan berpotensi menyumbat aliran sungai. Tim gabungan sendiri dikerahkan dengan fokus utama membersihkan aliran sungai dari sumbatan. Belasangkan pembersihan dan pengarahan saluran air yang tersumbat air ini supaya lancar kembali langsung ke sungai ini. Itu saja untuk hari ini. Insya Allah besok, sudah kami sampaikan kepada Polkopindau lainnya, kami akan memasakkan rakor kembali terkait dengan penanggulangan bencana alam khususnya banjir ini. Karena di sini setelah kita analisa, memang ada beberapa saluran air yang tersumbat karena ada beberapa bangunan. Baik berupa jembatan-jembat titian maupun bangunan lain yang menghambat aliran air ini. Karena pada saat tingginya curah hujan, ini membawa material, apakah itu bambu, kayu, dan sebagainya. Sehingga air ini terhambat, tidak bisa lancar, dan akhirnya melupir ke jalan dan ke sawah-sawah. Selain puluhan rumah di kawasan perumahan pancoran, banjir juga sempat menerjang dusun pasenan kecamatan kota Bondowoso yang lokasinya berada di bawah kompleks perumahan pancoran. Meski banjir juga telah surut, di dusun ini banjir menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah serta area, persawahan. Banjir besar menerjang desa pancoran pada minggu sore, menyusul meluapnya sungai dadapan yang berhulu di leren pegunungan Argopuro. Selain menerjang puluhan rumah, banjir juga sempat memutus akses jalan raya nasional penghubung Bondowoso dan kebupatan Jember. Saya selalu mendambakan hidup yang sempurna, hidup dengan keindahan dan kenyamanan, karir yang sesuai dengan harapan, kaya dengan kebahagiaan dengan keluarga yang kita cintai. Kesempurnaan yang diberikan pada kita adalah kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak pasien yang konsulasi kepada kami, karena banyak penyakit tidak kunjung sembuh. Bahkan ada pasien yang disarankan oleh ahli medis untuk dibantu dengan bahan pengobatan alami, sikit herbal ekstrak. Obat konvensional itu terdiri atas single subsan, sedangkan herbal medis terdiri atas berbagai senyawa kimia. Pengobatan dengan ekstrak herbal yang terstandar menjadi dasar dalam proses penyembuhan penyakit, kanker, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Dan komitmen kami adalah untuk kesembuhan pasien. Jangan putus asa, kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.